Halo, selamat datang, bersama saya Gat, Penglibat 28 Jadi, hari ini saya akan membunuhkan anda ke new Memory of Chaos, Dreamland of Bonging Saya sudah membuat yang 7, jadi kita akan pergi ke yang seterusnya Jadi, sebelum kita mulai, saya akan beritahu anda bahwa saya akan menunjukkan yang saya gunakan sekarang, tapi juga memberikan anda beberapa pilihan untuk alternatif Jadi, itu saja, dan dalam proses saya akan beritahu anda semua yang saya perlu beritahu anda Ya, saya rasa itu saja, oke, untuk hal pertama, di sini saya akan menunjukkan 2 DPS 1 sustainer, dan 1 support di sini Jadi, karena musuh di sini mempunyai 3 DPS Fisical, Ice, dan Electric Kita akan berfokus pada Ascendant Dan tidak berfokus pada Minion 1 di perjalanan yang pertama Dan di perjalanan yang kedua, kita akan memperbaiki DPS Kita akan memperbaiki DPS Setelah itu, kita akan memperbaiki DPS Kita akan memperbaiki DPS Automaton Grizzly, dan sebagainya Dan sebagainya Untuk hal kedua, di sini kita akan mempunyai Fire, Ice, dan Imaginary Weakness untuk semua musuh Di sini kita akan mempunyai Terlebih dahulu Minion yang dibuat Terlebih dahulu Dengan Fire atau Ice Dan di perjalanan kedua Kita akan berfokus pada Boss Tapi juga bisa bergantung pada Ice dari ruang Berdasarkan komposisi tim Anda Tapi saya akan menunjukkan nanti Tempat komposisi tim Yang kedua adalah 3 DPS di sini Tapi kita tidak perlu menggunakan 3 DPS Dan 1 Support Untuk support, saya akan menggunakan Warmei di sini Karena ada Ice Dan Warmei sangat bagus Untuk mempunyai kekuatan kita Jadi sangat bagus untuk mempunyai Minion Dan untuk DPS di sini Yang kedua adalah Yang kedua adalah Herta dan Mami Himeko Jadi Mereka berdua adalah Yang akan mempunyai Minion Wixless Break dan Boss Dan DPS tambahan untuk Anda Tapi di sini saya menggunakan Gwinaifan Jadi untuk alternatif Untuk alternatif Di sini Anda bisa mempunyai Anda bisa mempunyai Serval Dan Anda bisa mempunyai Saya pikir Tidak banyak elektrik yang dapat Anda gunakan Ya Ya Jika Anda mempunyai Jingyuan Anda bisa mempunyai Jingyuan juga Jadi untuk Ice Ada banyak pilihan di sini Anda bisa mempunyai Missha Missha sangat bagus untuk mempunyai Boss Wixless Break Dan juga Anda bisa mempunyai Pella Jika Anda ingin Pella bisa dipunyai di P1 atau P2 Pella sangat bagus Dalam escenari Pella dan Untuk Untuk Sustainer Anda bisa mempunyai J part Jika Anda cukup Tidak seperti saya Anda bisa mempunyai push 1 di sini Untuk support Jika Anda tidak ingin menggunakan Sustainer Dan Anda ingin menggunakan healer Anda bisa mempunyai Wahua Atau Bailu di sini Atau Anda juga bisa mempunyai Natasha jika Anda ingin Karena ada pilihan fisik di sana Untuk alternatif 2 Anda bisa mempunyai semua ini Tidak banyak di sini Seperti Fire dan Ice Pertama Anda harus mempunyai Minion Minion sangat menarik di sini Jadi Selama Anda bisa mempunyai Minion Dengan Fire atau Ice Lalu Anda bisa mempunyai 1 DPS Dengan 3-5 Star Dr. Ratio Tapi Saya tidak ingin menggunakannya Tapi Anda bisa menggunakannya Untuk setiap aktif player Anda bisa menggunakannya Dr. Ratio di sini Untuk mempunyai Boss Di sini Jadi Saya pikir itu saja Dan kita bagus untuk pergi Di fase pertama Ini sedikit RNG di sini Kita berharap Yang musuh tidak menyerang Hanya Karena Hanya adalah Yang paling rendah di sini Jadi Semoga semua orang hanya menyerang Jepard Kita mempunyai burden di Boss Ascendant Yang paling rendah di sini Terus Hanya tidak terlalu menyerang, itu sangat bagus Kita bisa menggunakan Jepard untuk menghidupkan musuhnya, itu bergantung di sini Karena saya menggunakan Jingle Liu, jadi kita tidak perlu risau tentang skill point, jadi kita hanya menggunakannya Bagus, kita sudah menghidupkan karakter kita, dan kita akan menggunakan Warden lagi Kita sudah buffkan DPS kita Kita bisa biarkan dia mati di sini, kita tidak perlu menyerang dia, seperti dengan skill Kita masih di 28, kembali ke 28 mati, itu saja Saya ingin menggunakan ultimate kafka, kita tunggu sampai bos menyerang minyak Jadi kita akan menyerang Ascendant lagi Jika kalian tidak memiliki kafka, kalian harus menghidupkan ultimate serval Untuk menyerang minyaknya, seperti hand Ketika kalian tahu Oke, di sini kita tidak akan menggunakan kafka Di sini kita hanya menggunakan Ketika kalian bisa menggunakan Jingyuan, tapi Jingyuan sedikit lebih kurang Predictive Jadi Kalian harus Kalkulasi Tidak beat Buka Ia Ingat Kenapa, ini Setiap Caman Di sini Dari Kami dilemma Kita pilih untuk freeze yang ini Di sini, karena bossnya angry atas kita, kita tidak bisa menyerang yang wanita Jadi, kita hanya akan menyerangnya Oh, kita bisa berubah, sebelumnya saya tidak bisa berubah Jadi kita tidak bisa berubah, jadi kita akan menyerang Bos wanita Selama ada boss yang diyerang, kita masih bisa memiliki skill point ekstra Kita sudah selesai Kita sudah selesai Firekiss dari Gwinaifan Ini sangat bagus Tapi ini agak RNG Seperti di sini, Firekiss menyerang Minion Firekiss di Minion, tapi Ini tidak terlalu bagus Seperti 5% Tapi di Minion, 17% Ini agak RNG, tapi Ya, itu yang itu Ya, ya, ya Ini kita Ini kita hanya perlu memiliki Khusus Yang ini Kita hanya perlu memiliki Khusus Khusus Ya, saya akan menggunakannya Khusus Khusus Kita akan menggunakan Attack dan Extra Turn Kita menunggu Or trus Hes Ya Kita akan menggunakan Yui Naifan Mam Himiko cukup 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 Di sini, kita akan menggunakan Yui Naifan Kita akan menggunakan Yui Naifan Kita akan menggunakan Yui Naifan Selama kamu bisa menggunakan Boss Dengan Herta atau Himiko, semuanya bagus Di sini, kita bisa lihat Himiko saya tidak terlalu tinggi Dia masih terbuka, seperti level 70 Jika saya menggunakan dia ke level 80 Mungkin dia bisa menggunakan 100k Oke, kita tunggu sehingga Boss menunjukkan Minion Dan menggunakan ultimate Untuk menggunakan follow up Bagus Di sini, kita perlu menggunakan Ruan Mei Di sini, kita hanya menggunakan Ruan Mei Di sini, saya hanya menggunakan Ruan Mei Speed kita tidak terlalu tinggi Karena itu lebih Beruntung jika Anda menggunakan skill point Ini bukan skill point hungry Jika Ruan Mei terlalu tinggi Sekarang kita akan menggunakan Boss ini Bagus Sekarang kita dan menunjukkan Bagus 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 Kita hanya akan menyerang, dan ketika bos menyerang kita dengan Minion, kita akan memiliki ultimate Mami Hime Kou Kita akan memiliki ultimate Mami Hime Kou Lagi dan lagi dan lagi Ini agak malah untuk Mami Hime Kou Mereka menyerang Mami Hime Kou, bukan Gwinae Fan Itu agak malah Dan... Yah Bagus, ekstra Atk, bagus Kita akan menyerang Monster ini dengan menyerang Terima kasih Terima kasih Jika Anda suka konten ini, Anda bisa pergi ke panglima kegelapan.star.page Di sana Anda bisa menemukan semua media sosial saya, dan bagaimana menurut saya Kata-kata, Hi! Ketika saya live streaming selanjutnya, dan jika Anda memiliki sesuatu untuk menanyakan, hanya menanyakan di komentar Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi selanjutnya